Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sohbihi wa mawwalah amma pa'dah Sahabat Sandri RB Masih terkait dengan pembahasan tajwid dari bacaan-bacaan sholat Nah, kali ini yang akan saya sampaikan Yang akan saya bahas Bacaan sholat yang pendek sekali Tepatnya yaitu bacaan atau kalimat atau lafat yang kita baca ketika peralihan rukun Ketika peralihan rukun Dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya Bahkan kalimat yang satu ini hukumnya rukun Jadi wajib dibaca Ini ada dua kalimat yang akan saya bahas Apa saja kalimatnya Dan secara tajwid yang benar itu seperti apa Dan yang sering terjadi kesalahan itu di mana Nah, kadangkan ketika membaca karena saking enaknya Sehingga sampai terjadi kesalahan Karena tidak tahu tulisan teks aslinya seperti apa Nah, lafat yang pertama tentunya yang rukun yaitu lafat takbirotul ikhrom Ya, takbirotul ikhrom Jadi, dalam takbirotul ikhrom ini Kalimatnya kan banyak digunakan dalam peralihan rukun Yaitu takbir ya Kalimat takbir Allahu Akbar Nah, seperti itu Kalimat yang benar tulisannya seperti ini ya Allahu Akbar Nah, kesalahan pertama itu memanjangkan hamzahnya Hamzah yang di depan Dibaca Allahu Akbar Itu salah ya Jangan dipanjangkan Maknanya sangat berbeda sekali Kalau Allahu Akbar Allah Maha Besar Kalau Allahu Akbar Itu artinya Apakah Allah Maha Besar Jadi pertanyaan ya Jangan sampai memanjangkan hamzah Yang pertama Kemudian yang kedua Itu kafnya menjadi kolkolah Itu bahaya juga Itu salah Allahu Akbar Biasanya ada ke-nya Allahu Akbar Itu kesalahan yang kedua Yang benar bagaimana? Kaf itu hamzah Ak Ak Bukan ak Tapi ak Allahu Akbar Nah, kemudian yang ketiga Memanjangkan bak sebelum huruf ro Bar Allahu Akbar Dalam sholat Dalam sholat Dalam azan Juga jangan seperti itu Yang sering terjadi dalam azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nah, seperti itu Itu salah ya Yang benar Allahu Akbar Nah, seperti itu Kemudian lafad bar-nya Bak yang bertemu ro Itu kan tafhim Itu kan tafhim ya Jangan bar Tapi baru Nah, seperti itu ya Allahu Akbar Nah, jadi seperti itu Untuk lafad takbir Atul ikhram Ataupun lafad takbir Yang menjadi peralihan Ketika rukun sholat Nah, kemudian Lafad yang kedua Ya, lafad yang kedua Yang saya bahas Yaitu Peralihan dari ruku ke i'tidal Ya, peralihan dari ruku ke i'tidal Kalimatnya seperti ini Sami'allahu liman hamidah Ya, Sami'allahu liman hamidah Nah, itu Nah, yang sering salah Ketika membaca kalimat itu Yaitu bukan Sami'allahu Tapi Sami'allahu Pakai iya Bukan pakai a'in Padahal tulisannya Sami'ah Bukan Sami'ah Tapi sering dibaca Sami'allahu liman hamidah Nah, itu pertama Kemudian kesalahan yang kedua Mengucapkan kalimat Sami'allahu liman hamidah Yaitu dalnya Yang bertemu dengan Ta'mar butwah itu Yang belakang Dibaca panjang Sami'allahu liman hamidah Itu salah Yang benar itu pendek Bukan panjang Jadi, dua lafat tersebut ringan Ataupun pendek Dan mudah diucapkan Tapi kalau tidak teliti Bisa jadi kesalahan yang kita lakukan Tentunya kesalahan itu menjadi Perubahan makna Nah, ketika sudah berubah maknanya Maka akan salah Ini kalau dari segi Aturan tajwidnya Saya tidak membahas Secara ilmu yang lain Secara ilmu hakikat Ataupun ilmu yang lain Tapi Secara lafat Tertulisnya Dan membaca yang benar Berdasarkan hukum tajwidnya Jadi itu Yang kita bahas Dua kalimat Pertama takbir Yang kedua Sami'allahu liman hamidah Mudah-mudahan bisa dimengerti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!